Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama saya di channel Arjano Crypto yuuuhuuuh ha 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 woy, apa kabar kalian hari ini semoga kalian hari ini luar biasa karena market lagi BIRORIS oh, sepertinya bitcoin dan beberapa altcoin lagi koris tapi korisinya gak terlalu dalam ya besok event Siba Inus seperti ini bakal segera dilaksanakan yaitu blockchain futurist ETH Toronto di Kanada oke, untuk kalian mendapatkan iPhone 15 Pro Max kalian bisa lakukan registrasi langsung di link deskripsi video ini karena BitGate banyak banget berbagi-bagi hadiah untuk kalian semua selain iPhone 15 Pro Max mereka juga berbagi hadiah senilai 260.000 USDT ditambah juga dengan 260.000 USDT jadi banyak banget hadiah yang bisa kalian dapatkan cukup melakukan registrasi dan miliki akun pertukaran BitGate dan BitGate ini adalah pertukaran yang masuk lima besar dengan peringkat market cap tertinggi di seluruh dunia jadi untuk amanannya udah gak diregokkan lagi ya selain itu juga kalian bisa follow langsung Twitter resmi dari Arjano Crypto biar gak ketinggalan tentang informasi terbaru dan terupdate-nya oke, seperti biasanya saya akan memberikan informasi terbaru dan terupdate tentang perkembangan cryptocurrency ada yang menarik nih ya Bitcoin ETF di Amerika Serikat akan segera terjadi jadi badan sekuritas Amerika Serikat dilaporkan bahwa hampir menyetujui Bitcoin ETF tersebut yang akan memungkinkan investor itu untuk melakukan pembelian dan menjual Bitcoin di bursa saham utama dan persetujuan ini akan menjadi dorongan besar bagi industri cryptocurrency oke, semoga saja di minggu ini bakal tembus ke angka 31 ribuan untuk harga Bitcoin-nya amin selanjutnya datang dari Siba Inu Token ini adalah salah satu token favorit saya sepertinya bakal ada detik-detik peluncuran dalam blockchain Sibarium oke, manetnya sepertinya semakin dekat karena banyak sekali beberapa pertukaran seperti KuCoin yang menyatakan bahwa di minggu depan pertukaran KuCoin tersebut menyatakan bahwa Sibarium sepertinya bakal diluncurkan oke, kita tunggu aja ya dan ada beberapa hal penting dalam peluncuran Sibarium tersebut apa sebenarnya Sibarium itu adalah layar kedua dari pengubah permainannya kemudian bond ini digunakan sebagai akses potensi yang sepertinya bakal naik juga dalam beberapa ke depan dan mengapa biaya transaksi yang sangat rendah dalam Sibarium kebebasan dari otoritas terpusat dan transaksi yang berkecepatan sangat cepat nah, kemudian adanya sistem pembakaran Siba Inu sebenarnya yang kita nantikan dalam blockchain Sibarium adalah sistem pembakaran per transaksi di dalam blockchain Sibarium tentu saja aset transaksi ini memicu api unggun buat si Siba Inu kemudian keamanan pertama Sibarium ini mengutamakan keamanan jadi blockchain Sibarium mengutamakan keamanan untuk menghindari beberapa hacker atau diretas oleh beberapa orang yang tidak bertanggung jawab untuk menghancurkan atau mengambil alih aset dari blockchain Sibarium tersebut bahkan mereka berparti masih dalam hackathon untuk memperkuat pelindungannya tersebut kemudian prevasinya prioritas rencana masa depan melibatkan pengintegrasikan SSI yang mana kalian bisa lihat di video saya sebelumnya apa sebenarnya SSI itu yang mana untuk menjamin keamanan aset yang kedap udara jadi tanpa diretas jadi bisa dilakukan pengamanan cukup tinggi menggunakan SSI ini yes, blockchain futurist ETH Coronto besok bakal segera diluncurkan atau bakal dilaksanakan yang mana dihadiri oleh situasi Kusama kemudian mungkin dia tampil dalam bentuk AI kemudian juga ada si Elon Musk ada juga Vitalik Buterin nah Vitalik Buterin salah satu bendiri dari blockchain ETH dan katanya juga salah satu bendiri dari si Sibainu token oke mungkin dia nama anonim seperti Riosi atau Sitosikus apa sih Vitalik Buterin ini ya nah karena ada konspirasi teori yang apa yang menarik ya katanya Vitalik Buterin adalah si penemu dari si Sibainu ini memang udah heboh banget sejak tahun 2021 lah ya hebohnya tentang siapa sih sebenarnya Riosi atau dulu kan Riosi ya waktu situasi Kusama itu baru-baru di awal tahun akhir tahun 2022 dia muncul kemudian eh akhir tahun 2021 ya atau di awal tahun 2022 dia muncul kemudian mereka meluncurkan beberapa kemudian kalau gak salah di bulan April atau Mei yang Riosi menghapus semua tweetnya tentang Sibainu token katanya dialihkan kembali lagi kepada si komunitas katanya Riosi tidak memegang Sibainu lagi dan dikembalikan kepada komunitas makanya saat ini dipegang oleh si situasi Kusama pokoknya ada drama semacam itulah intinya ya yang tapi mereka sampai saat ini masih anonim meskipun hal tersebut anonim tapi banyak yang predisi bahwa pendidinya adalah si Vitalik Buterin dan untuk pembakarannya yang dilakukan oleh beberapa komunitas dari Sibainu mereka semakin gencar nih dalam satu minggu terakhir mereka telah melakukan pembakaran karena sinilai 1,1 miliar token Sibainu selain juga BadID ya sepertinya bakal berpartnership langsung dengan Sibainu token ini kayaknya udah pernah saya bahas ya tentang BadID ya pas sekitar berapa hari yang lalu ya eh dua minggu yang lalu pas pertama kali saya bahas tentang BadID ya hari ini kayaknya kenceng banget naiknya udah sampai 2800an persen ada yang menarik nih ya pada saat peluncuran blockchain Sibarium semakin dekat jumlah wallet atau jumlah alamat dalam Sibainu yang menahan dari Sibainu token itu melonjak sampai dengan 115% secara mengejutkan setiap minggunya wih ditambah lagi beberapa para well banyak banget yang udah menahan dari Sibainu token bahkan sejak awal Agustus ini udah banyak beberapa well yang masuk tentang pengharapan dalam peluncuran Sibarium tersebut sepertinya dinantikan banget ya mereka juga banyak yang menahan diantara 1 juta sampai dengan 10 juta dolar Sibainu dan mereka menanjok mereka sampai dengan 52,65% dalam awal Agustus ini ya sampai dengan saat ini dan banyak sekali banyak memprediksi bahwa perkiraan pelapang analitik teratas ketika Sibainu bisa mencapai dengan 0,054 dolar atau mungkin setara 800 sampai seribuan rupiah lah ya target mereka sebenarnya ini ya dan tersebut banyak memprediksi bahwa bisa Sibainu bisa mencapai dengan ATH lagi dan tidak melihat peningkatan yang lebih dari 12 juta persen sejak titik terendah koin tersebut dari awal Agustus 2020 sampai dengan saat ini meskipun hari ini setelah ATH di tahun 2021 penurunannya agak lumayan tapi trend dia masih 12 juta persen sejak mereka diluncurkan 3 tahun lalu pada bulan Agustus 2020 makanya di spesial anniversary ini yang ketiga mungkin peluncana Sibarium secara resmi diluncurkan kita tunggu aja ya semoga dampaknya bakal lebih hype dari di tahun 2021 ketika mereka meluncurkan Sibaswap kemudian juga Sibosis NFT mereka semoga saja hype nya lebih besar daripada itu amin gak muluk-muluk lah ya cukup 0,7 0,2 0,4 1 rupiahan 2, 4, 10 15, 18 atau berapa belas rupiah jauh dalam amin yes mungkin itu saja yang saya sampaikan bagi kalian semua ingat-ingat ya semuanya disclaimer on dan Dior kenapa? karena melihat keuangan adik kalian sendiri selalu guna konyaman dan santai jadi apabila mereka dalam keadaan bioris bulis dan bagaimanapun kalian tetap tenang dan santai terima kasih